Kembali di seputar Anews yang pemirsa, puluhan buru wanita hari ini memperingati Hari Perempuan Internasional. Aksi yang digelar di depan istana menyorakan kesetaraan terhadap wanita, yakni memprotes rencana Undang-Undang Omnibus Law dan meminta penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Polisi mengerahkan 80 poluan dan juga TNI wanita. Berikut laporan Hasbi Allah dan Juru Kamera, Aulia Syah. Ya hari ini bertempatan dengan Hari Perempuan Internasional, yang mana nanti akan ada aksi dari buru wanita yang dimotori oleh Kasbi. Mereka akan bergerak dari depan kantor ILO atau International Labor Organization di Jalan Tamrin, menuju ke Patung Kuda, kemudian bergerak ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Di sana mereka nantinya akan menyuarakan suara-suara seperti pembelaan terhadap perempuan dan juga diskriminasi terhadap perempuan untuk ditolak. Dan juga terhadap UU Cipta Lapan Pekerja, di mana memang menjadi hambatan bagi para buruh. Di sini juga disiapkan pengamanan oleh pihak kepolisian, ada 1.200 anggota kepolisian yang berjaga dari Polres Jakarta Pusat. Kemudian nantinya yang spesial adalah 80 TNI dan juga 1 TNI yang akan menjaga keamanan di garda terdepan, di mana memang berhadapan langsung dengan buruh-buruh wanita. Kami melihat di sini bahwa ada dua mobil Raisya yang terparkir di depan Istana Negara, kemudian juga ada tiga mobil Water Cannon yang juga standby di depan Istana Negara. Belum ada arus lalu lintas yang dialihkan oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Hasbiyaullah, Auliansyah, AINews melaporkan.